Terima kasih. Terima kasih. Dan kali ini kita kedatangan dua konten creator hebat ternama di Surabaya. Eh, beneran ternama nggak sih? Mari kita perkenalkan satu-satu nih konten creator-nya. Ada Risma dan juga Wisnu. Terutama nih. Yang beda lagi nih, kali ini suasananya rame. Biasanya kan hening gitu kan. Kita punya penonton sekarang di sini. Dibayar. Penonton nggak dibayar. 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 Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya dua orang yang ada di sini tuh siapa sih sebenarnya mereka. Perkenalkan dulu, silahkan. Mau dispersekan ya? Ya, perkenalkan. Nama saya Risma. Saya seorang konten creator. Dan juga freelancer design ya. Lebih ke digital konten creator. Digital konten creator ya, keren, keren, keren. Terus satu lagi yang paling ganteng ini lebih ganteng dari saya nih, contohnya nih. Pernahkan nama saya Wisnu, Wisnu Dutiawan. Saya di sini juga konten creator. Lebih tepatnya konten kantor. Konten kantor. Oh iya bener, beresetin banget ya. Konten kantor, konten kantor. Ternyata Mas Wisnu ini adalah konten creator dari Bank Jati. Ya, bukan konten creator sih. Apa ya, tentang media sosial. Tentang media sosial export ya. Wah, enggak ekspert juga sih. Merenda. Merenda untuk pening itu udah biasa. Meroket juga. Infinite to beyond ya. Oke, dan kali ini pengen tahu sebenarnya cara untuk menjadi konten creator itu gimana sih. Karena aku sendiri itu sebenarnya konten creator juga gitu. Tapi abal-abal. Follower cuma seribu gitu kan ya. Tapi konten creatornya, harusnya seorang konten creator itu memiliki tujuan. Dia mau jadi konten creator itu sebenarnya apa sih? Bagaimana dan apa tujuannya? Karena rata-rata konten creator sekarang itu ada yang lucu, ada yang ngerti apa yang viral gitu kan. Atau musik viral, joget-joget dan sebagainya. Nah, sebagai kickstart atau startup awal, apabila kita mau jadi konten creator, sebenarnya apa yang harus dicari sih sebenarnya? Kalau dari sisi pandangan dari Risma sendiri gimana? Jadi konten creator itu orang yang membuat karya pastinya. Buat konten lah. Nah, konten itu nggak hanya konten itu video ya. Nggak hanya itu ya. Bahkan audio, lalu, teks juga, mungkin bikin puisi atau apa, juga gambar, itu juga bisa dibilang sebagai konten creator, digital content creator. Nah, untuk tujuannya mungkin tergantung masing-masing ya. Kalau tujuan untuk menjadi konten creator itu, niatnya untuk apa dulu? Mungkin pengen terkenal dan dikenal. Atau mungkin pengen pengen viral gitu kan. Banyak uang, yang kayak lagu tuh. Begitu syulis. Kamu nanya. Untung kalian tadi nggak gituin aku. Lucu aja kalau aku mulai. Bagaimana konten creator? Kamu nanya. Sedih kayaknya. Aku kasih tau ya. Ini dari Mas Wisnu. Kalau konten creator ya. Kalau konten itu sebenarnya kan cuma media. Sebenarnya konten creator ya, kayak personal branding. Nggak branding diri, branding perusahaan, kayak gitu sih. Jadi, konten itu cuma sebagai alat. Tapi gimana cara kita memperkenalkan diri kita. Kayak gitu sih. Oh gitu ya. Jadi benar-benar sebagai branding, social media itu sebenarnya branding untuk korporan maupun pribadi. Untuk siapa. Untuk siapa. Terus kita juga inginnya kayak, ingin mengenalkan diri kita itu kayak gimana? Menghibur atau mengedukasi. Terus kita juga tentuin dulu siapa mau. Target marketnya kita siapa. Harus tau dulu ya. Terus topik yang mau kita bawa itu kayak gimana. Tapi justru lucunya, kadang-kadang konten creator yang nggak ada konsep, dia kayak coba-coba, baru mulai, ikut aja yang viral itu jadi viral. Bener nggak? Iya. Contoh nih, dia lagi joget-joget gitu. Ternyata joget-joget gitu aja dia udah viral. Jadi sebenarnya tips-tips apa sih atau bagaimana supaya keviralan itu bisa didapet sama dia. Kalau istilahnya TikTok nih gitu kan, FYP gitu kan ya. Atau mungkin kalau istilahnya Instagram, dia sudah like-nya banyak atau viewer-nya banyak. Itu kira-kira konten apa atau bagaimana cara supaya cepat dia bisa menjadi content creator yang tidak hanya punya value, tapi juga cepat terkenalnya. Siapa dulu? Boleh, boleh. Siapa dulu? Boleh. Kok selesai? Oh iya. Ladi sepas terus dong. Ladi sepas terus, ya. Oke, jadi tips-tipsnya ini kalau, ini pendapat pribadi sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri, menurutku, itu untuk menjadi content creator itu tips-tipsnya pertama harus niat. Kan percuma kalau menjadi content creator itu nggak ada niat gitu kan. Dipaksa gitu ya nggak akan pernah jadi content creator. Kalau malu-malu buat apa gitu kan. Iya, kan. Jadi pertama niat sama tujuannya. Tujuannya itu ingin dikenal atau terkenal gitu kan. ingin dikenal atau terkenal atau cuma menghibur diri gitu. Kalau menghibur diri kan nggak perlu ada cara-cara khusus kan. Yaudah, kita nonton aja gitu. Yang kedua, yang kedua itu harus percaya diri pastinya. Nah yang viral-viral itu mereka pasti percaya diri dong. Bener. Siap dihujat ya pokoknya. Siap dihujat. Ini percaya diri dulu. Ini penonton bayaran siap dihujat juga nih. Oh dihujat apa? Kalau nggak percaya diri, nggak bakal jadi. Bener, bener. Tapi bukan berarti dihujat ya. Otomatis mereka memberikan satu, satu apa ya, kesenangan itu sendiri untuk beberapa orang gitu kan. Contoh misalkan mereka lagi seneng nih yang namanya video-video lucu-lucu gitu. Atau mungkin musik-musik yang lagi viral gitu. Mereka ikutin itu, apakah otomatis bisa jadi mereka langsung terkenal gitu nggak sih? Tergantung sih. Tergantung banyak faktor ya. Kalau misalnya dia memang, misalnya nih, kalau terkenalnya yang viral itu dance gitu kan. Kalau dansenya bagus, dia punya skill, dan percaya diri langsung upload konten gitu, pasti viral. Ya orang netizen sebagai netizen, dan saya juga sebagai netizen, itu kalau melihat hal yang bagus dan niat, ya pasti suka juga. Suka juga gitu ya. Kalau dari, Mas Wisnu gimana ini? Kalau, tips ya beratnya. Tips bikin konten itu, intinya, jangan bikin yang bagus. Serius? Agak aneh ini. dari awal jangan pilih, jangan bikin yang bagus. Jadi, kalau kita udah bikin yang bagus, kita udah menentukan standar kita itu kayak gimana. Oke. Kita banyakin aja bikin konten dulu. Bener-bener. Kayakin konten dulu. Mungkin dari konten, kita punya portfolio kalau kita banyak. Jadi, mungkin konten pertama kita, sampai konten ke 100, kita pasti meningkat. Nah, itulah. Jadi, mungkin juga yang viral tadi, mungkin juga udah bikin konten-konten sebelumnya yang belum viral. Kayak gitu sih. Oke, jangan menentukan standar di awal gitu kan ya modelnya ya. Ada tambahan lagi juga sih. Apa tuh? Tips ketiga ini. Jadi, ngelakuin apa yang disekai dulu. Bener. Sebenarnya, dia harus ngikutin pasar kan. Karena sebenarnya konten creator ini berusaha buat masuk ke dalam pasar. Dan selanjutnya nih, pertanyaan yang sudah disiapkan sama panitia. Jadi belakang layar nih gitu kan. Dia kan host nih. Iya, iya. Maaf, pertanyaannya apa sih? Pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya dari mana sih sumber inspirasi membuat konten? Karena, sebenarnya kalau dibicarakan sumber inspirasi banyak. Terkadang, kita itu sudah sumber inspirasinya orang-orang memang sudah terkenal bau gitu kan. Contoh ini ada youtuber yang sudah terkenal, sudah subscribernya banyak, jutaan. Kita tuh kayak pengen kira mereka tiba-tiba gitu. Sedangkan akhirnya kita jadi follower, bukan jadi trendsetter. Sebenarnya, sebenarnya bagaimana sih yang dia harus butuhkan? Inspirasi yang bagaimana yang dia butuhkan supaya dia jadi trendsetter. Sweet lagi? Sweet lagi ya? Menang ya? Aku menang lagi. Sebenarnya kalau saya sendiri, itu banyak sih sumber inspirasinya. Biasanya dari sosial media, dari beberapa website juga, terus juga dari kegiatan sehari-hari itu juga bisa jadi inspirasi loh. Kayak dari sosial media itu, biasanya Instagram, TikTok gitu kan. Nah, itu kalau misalnya, saya sendiri sebagai freelancer desain, itu kalau mencari inspirasi juga itu dari IG-IG yang mungkin akun-akun jualan gitu, yang postingannya bagus-bagus. itu kalau aku follow, karena postingan Instagram itu nggak mesti ada di platform yang lainnya. Oh, gitu. Jadi beda ya? Iya, di Instagram itu biasanya original langsung dari Instagramnya itu. Karena kan langsung dari yang desainernya yang membuat. Nah, kalau di website, biasanya saya tuh lihat di Pinterest, Pinterest, Freepik. Oh, bener tuh. Freepik itu kan tempat aset ya? Tapi itu juga bisa dibuat jadi tempat inspirasi juga loh. Inspirasinya juga keren. Jadi kalau misalnya mau lihat, misalnya mau desain poster nih, bisa dilihat di Freepik, tapi nggak download asetnya. Melainkan kayak ATM gitu loh, RRTT itu modifikasi. Benar, benar. Jadi yang penting kita nggak plek-ketip-plek lah. Biasanya gitu kan. Biasanya kita cuma memodifikasi, itu masih diperbolehkan gitu. Kalau dari Wissu sendiri gimana tuh? Jadi konten sih ya, kita lihat itu tadi. Untuk siapa, buat apa, problemnya apa. Kayak gitu sih. Jadi ya, mungkin kalau dari sisi korporat ya. Sisi korporat kita juga lihat dulu, yang sedang viral tuh kayak gimana sih. Nah, kita lihat, tetap kita baca, tetap kita searching-searching kayak gitu. Ya, tinggal kita modifikasi untuk kebutuhan korporat. Oh gitu. Jadi tetap korporat ngikutin yang ada di pasar. Betul. Boleh ya. Kisah. Jadi boleh loh ya. Kita bilang nih, boleh ya gitu. Tapi juga kita nonton dulu segmentasinya, ya Pak Wissu siapa dulu. Bener. Karena takutnya kalau korporat bikin konten, itu kan pasti ada guideline tertentu gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ikut pasar. Karena kalau saat ini, kalau dengan keadaan orang-orang sudah megang handphone, sosial media di mana-mana, semuanya bisa dilahir dari internet, kalau kita nggak ngikutin pasar percuma, nggak akan dilihat. Pasti monotone. Apalagi kalau kita dari sisi perbankan, orang-orang tahunya ya, ya Pak Wissu siapa cuma simpan, terus habis itu. Kalau nggak ada konten yang menarik, ya kita kayak, ya simpan brosur aja sih. Iya ya, simpan brosur gitu kan. Buat apa gitu. Harus ada konten-konten yang menarik gitu kan. Nah, selanjutnya, berhubungan dengan yang konten nih. Aku sendiri juga kontennya, biasanya, itu tentang travel. Oke. Jadi kalau yang mau tahu, saya juga traveler gitu kan. sebagai seorang, selain seorang banker. Oh, beda. Itu kata-kata di sensual ya. Naked. Naked. Jadi selain, penting banget sih menurut. Karena menurut aku sendiri, ketika kita bisa, ada dua hal dalam hidup ini, ada pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Kalau kita balance, dan kita bisa share ke orang-orang, kita bisa kasih inspirasi kan. Jadi orang konten-konten itu bener nggak sih? Bukan hanya dia mendapat inspirasi, tapi dia juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Bener nggak kira-kira? Bener itu. Bener. Bener kan ya? Kalau misalkan kayak gitu, tantangannya untuk menjadi seorang content creator itu sebenarnya apa sih? Gantian dulu. Oke. Sebenarnya bikin, kalau pengen viral itu gampang. Kita bikin kontroversi pun, bisa spot viral kan? Oh, bener. Tapi itu nyaman atau cocok nggak ada sama diri sendiri ya? Oh, gitu. Berarti harus kontroversi? Nggak juga sih. Kalau korporat ya juga, kita juga harus lihat nih, undang-undang ITE kayak gimana. Oh, bener. Ada sarannya kayak gimana. Tapi ya itu tadi, kita juga harus meredam idealisme sebagai content creator sih. Kita harus lihat kebutuhan korporat itu seperti apa. Kayak gitu. Gimana kalau Risma? Jadi tantangannya ada di gue sih. Dari internal dan external. Apa itu internal? Kalau dari internal pasti mood ya. Karena creator itu nggak jauh-jauh dari ini, seniman lah. Pasti dia bisa dibilang orang-orang seniman juga. Ternyata membuat karyanya. Membuat karyanya juga ya. Jadi melawan mood, idealis. Kalau ketemu idealis, itu anggel. Jadi nggak boleh idealis nih tentunya? Dia nggak boleh idealis kan? Idealis boleh. Tapi lihat dulu, keperluannya untuk apa. Kalau bisa untuk bekerja ya. Untuk bekerja, nggak bisa. Itu idealis. Tapi kalau untuk pribadi, idealis itu bisa. Mungkin tambahan juga sih, kalau tantangan juga itu sekarang kan apa ya, kalau lihat platformnya juga. Platform masing-masing platform itu beda-beda. Algoritmanya itu juga beda-beda. Benar, benar. Algoritmanya beda. Betul. Algoritmanya beda-beda. Jadi kita harus tahu nih, untuk misalkan Instagram, trendnya itu kayak gimana. Terus yang TikTok, trendnya kayak gimana. Twitter pun juga, meskipun, ya banyaknya, penghujat kan ya. Tempat sambat kan di Twitter kan ya. Benar-benar. Tempat sambat kan di Twitter. Sambat ya. Ngambatnya sebagainya. Jadi beda-beda kan. Platformnya beda, kontennya juga berbeda. Kalau itu benar. Itu tadi internalnya. Oh, eksternalnya belum ya? Sekarang eksternal belum. Oh, ya. Nah, eksternalnya itu kalau dari saya birbadi itu, dari deadline. Deadline? Apa itu maksudnya? Ini kesinambungan. Eksinambungannya nyambung. Jadi ada deadline, tapi idealis ini masih jalan. Oke. Jadi kayak kurang pas, tapi deadline-nya udah besok, misal gitu. Misal, contoh nih, bikin konten, bikin konten desain soal makanan misal gitu. Deadline-nya udah besok, upload-nya besok ini. Tapi idealis ini masih jalan, kok kayak masih kurang, ya apa ya gitu. Jadi ya. Deadline-nya udah besok. Ini pengalaman pribadi kayaknya. Emang saya kejar deadline-nya kayaknya. Emang saya kejar deadline-nya kayaknya. Kemang ke dristak ya? Ya, bener banget. Atau overthinking? Iya, itu juga sih. Konten kreator dipengaruhi sama yang namanya mood. Nah, dalam menjaga mood ini sebenarnya gimana sih kalau konten kreator? Karena kan pasti butuh inspirasi. Jangan sampai dia, contoh, kalau dia udah di-endorse sama orang gitu kan, untuk memamerkan atau menjual barang dia. Nah, itu gimana caranya supaya dia punya terjaga? Karena dia harus sudah dibayar kan? Sudah diberikan sampel produk dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan konten kreator itu? Pastinya harus ingat tujuannya sih. Harus ingat niat dan tujuannya itu sebenarnya. Kalau misalnya lagi mood-nya males nih. Aduh, lagi gak ini. Lagi gak pas gitu kan, gak enah gitu. Kalau gak ada ide, buntu lah. Burn out gitu. Iya, tapi ingat lagi niatnya. Aku, oh iya, aku ini kerja. Cari uang gitu kan. Atau mungkin aku harus bikin ini biar ada suatu konsisten untuk kontenku. Nah, itu bisa munculkan mood lagi. Tapi selain itu juga ada lain lagi sih. Kering musik, ya kan? Kering musik ya, pacaran. Wey, bener gak? Bener dong, pacaran. Dilem, semangatin dengan doi. Ayo semangat. Bukan tambah pusing ya? Untuk masa depan kita. Bukan tambah pusing ya? Ternyata apa pusing ya? Oh, gitu. Itu yang coba-coba tambah pusing ya? Iya, jadi yang dibalik layar ini juga mungkin punya pacar, moodnya terjaga. Iya, mbak putri bagaimana? Mas Daniel. Mas Daniel. Kalau kita sudah semua. Oh iya, sudah semua ya? Sudah unavailable kita soalnya ya. Nanti kalau kita bilang. Oh, belum ya? Mungkin ada yang mau. Enggak, enggak ada. Sudah ada ini. Jadi kita termasuk ini ya, promosi. Kan konten ya? Branding, branding. Di branding kan? Silahkan. Ini naikin mood juga sih. Ini naikin mood ini. Tujuannya beda ya. Anda mengkonten tujuannya untuk korporate. Kalau Risma beda. Konten kantor ya. Bener dong. Gak ada cara-cara khusus. Gak ada cara khusus. Oh iya, tapi ini ada lagi tantangan kita dari eksternal. Kan tadi eksternal itu tentang deadline juga ya. Nah, yang lainnya itu soal orang-orang yang meremehkan. Oh, gitu ya. Jangan takut dong harusnya. Kalau jadi konten kreator, rajib pede kan harusnya. Balik lagi yang tadi. Yang pertama, harus percaya diri. Ya, enggak apa-apa kita menerima pendapat orang lain. Tapi itu khusus pendapat-pendapat yang membangun. Membangun ya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Bagaimana seorang konten kreator bisa, istilahnya, yakin. Yakin akan hasil konten yang bisa diterima oleh sasaran viewer. Jadi kita tahu nih. Kayaknya ini bakal diterima nih oleh kalangan ini. Lalu untuk usia sekian. Itu mereka caranya gimana tuh? Menentukan itu semua. Coba dulu. Masih senedih. Oke. Ini sih. Ya, kita lihat tadi sih. Platformnya apa? Audiencenya siapa? Topiknya gimana? Terus behaviornya. Behaviornya? Behaviornya kayak gimana? Terus ya, apa? Kalau di mana? Di korporatnya? Kita kan juga ada layernya ya. Misalkan saya udah bikin nih. Atasan saya gimana? Atasannya gimana? Oke. Berarti udah asis saya lah intinya. Terus kira-kira konten itu berdampak apa nggak? Memberi manfaat apa nggak? Oke. Betul ada ukurannya ya setiap kontennya. Lalu Rizma sendiri gimana tuh? Hampir sama sih Kak Mishwisnu. Cuman kalau saya sendiri itu lebih minta pendapat orang lain. Kayak temen atau rekan kerja gitu. Kayak ini udah pas nggak kira-kira gitu sih? Oke. Berarti harus disesuaikan dengan siapa viewernya. Dan bahkan sekarang ada namanya akun profesional kan? Kalau misalkan creator tuh bisa ngeliat dia berapa viewernya. Lalu bagaimana kontennya naik atau tidak. Tulusnya juga udah disediain tuh sama masing-masing platformnya. Dan kita sih nggak bisa menyasar semua satu konten untuk semua usia ya. Oke. Karena usia sama golongan ya. Kita pasti bikin konten nih. Lihat. Ini untuk siapa dulu? Ini untuk yang menggelikih Gen Z misalkan. Ini untuk mineral. Ini untuk baby boomer. Kalau di corporat ya. Karena target marketnya kan juga. Beda-beda. Beda-beda tergantung konten itu tersendiri. Kalau ibu-ibu biasanya kontennya mungkin masak-masak gitu kan. Nggak ibu-ibu doang loh. Yang mudah juga suka masak-masak. Tapi nggak bisa masak kan? Ya bisa doang. Nah ini untuk pertanyaan terakhirnya nih. Bistarah ya. Iya ini kenapa pertanyaan. Kurang banyak mbak. Ada lagi pertanyaan. Lagi kurang lagi. Nah ini. Kenapa skill content creator ini harus dan wajib dimiliki oleh siapapun? Sebenarnya sih, sebenarnya semua orang itu content creator. Benar nggak sih? Karena semua orang punya social media kan. Tapi tergantung mereka tujuannya apa. Ada mereka social media hanya untuk istilahnya. Ya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Keadaan bagaimana. Ada juga yang dia pakai supaya dia. Aku ingin nih terkenal gitu kan. Kalau menurut saya sendiri sih. Itu nggak wajib sih. Karena nggak semua orang itu bisa menjadi content creator. Nggak semua orang punya kemampuan untuk. Peminan otak kanannya itu nggak semua nggak gitu. Itu mungkin ada yang dominan otak kiri. Nggak bisa yang halal kayak konten-konten gitu. Nggak bisa. Tapi nggak ada salahnya untuk mempelajari. Karena dunia di zaman sekarang itu nggak jauh-jauh dari digital content creator. Nggak jauh-jauh. Semua berhubungan gitu. Maka sekarang. Timur video juga gampang kan ya. Aplikasinya banyak gitu kan. Social media itu untuk nge-branding diri kita juga. Kadang HRD aja liat social media kita kan. Benar. Human Capital. Human Capital. Penetaran CPN itu udah harus melakukan socialnya apa. Jadi sebenarnya penerbangan. Ini pak tanya. Jadi. Kepada para pekerja atau pelamar pekerja yang akan masuk ke bank jati. Mohon maaf. Instagram atau sosial media tidak boleh dikunci. Tapi boleh punya dua account. Tapi boleh punya dua account. Branding dan tidak branding. Nah itu. Jadi memang nggak wajib. Tapi nggak ada salahnya untuk mempelajari. Benar. Oh dari sini gimana tuh? Kalau ini ya. Semua orang bisa content creator. Ya kayak balik lagi sih. Semua orang perlu personal branding. Perlu personal branding. Kita nggak. Apa misalkan barisma. Freelancer ya. Dia nggak. Orang-orang nggak bakal tahu. Kalau dia nggak nge-branding dirinya kayak. Benar. Juga kayak corporate. Meskipun kita punya produk yang bagus. Produk itu nggak bisa menjual sendiri. Benar. Kita harus marketing kan. Iya. Brandnya harus. Istilahnya nancep lah. Betul lah. Itu kan. Gak cuman lewat. Sekedar lewat. Terus. Apa ya. Kalau sekarang harus jadi content creator. Ya mungkin bisa. Itu bisa jadi tambahan penghasilan juga kan. Itu tetap dia belakangnya ya. Teman-teman masih. Kayak. Kalau yang. Enggak. Kayak endorse. Mohon maaf bapak. Management. Endorse. Terus. Apa tiktok. Tiktok apa itu namanya? Tiktok affiliate. Kayak affiliate. Masuk nih. Dan lumayan lah followernya naik. Iya gitu sih. Mungkin bisa follow, like, comment, share gitu kan. LKS ya namanya sekarang ya. Juga kan itu juga life hack skill ya. Life hack skill. Life hack skill. Jadi mungkin beda kayak. Beberapa tahun yang lalu kan. Kalau kita bikin video itu. Harus pakai server yang mahal. Komuter yang. Apa. Yang speknya di web. Sekarang pun pakai HP. Sudah bisa kan. Sudah bagus juga. Sudah bagus. Pakai aplikasi pun. Kayak CapCart. Anva. Terus apa lagi. VN. Sudah bagus kan lah sih. Sudah. Sudah gampang banget. Kita. Apa. Drekam. Terus otomatis malah. Kita bikin. Apa. Ada. Sudah ada template-nya. Templatenya kan ya. Terus kita tinggal upload aja. Sesuai dengan. Apa. Kebutuhan kita. Atau. Apa topik yang kita mau angkat ya. Gitu sih. Oke. Nah. Karena sudah terjiap semua pertanyaan dari para. Belum kayaknya. Apa. Yang tadi. Sudah. Oh sudah ya. Sudah. Sudah tekan gak bagus. Bener kan. Sebenarnya ini karena syutingnya ini di. Masih sama penonton. Baru kali ini. Baru kali ini dipotes pertama. Ini ada penontonnya. Awalnya sepi gak ada orang. Gak ada. Ini yang kontak masuk ya. Itu bangga tetap boleh. Aduh. Maaf sekali. Kita gak mendapatkan advance-nya. Jadi nah. Kita sudah di akhir dari podcast hari ini. Episode kali ini itu lebih seru dibanding sebelumnya. Karena. Amin. Mendapatkan informasi tentang bagaimana. Menjadi konten creator. Bahkan saya sendiri pun. Sedang berusaha untuk menjadi konten creator. Untuk membranding diri sendiri. Yang pertama. Dapat disimpulkan bahwa. Social media. Bukan hanya sebagai. Ya istilahnya. Spill-spill photo. Pamer lah. Pamer photo. Tapi juga sebagai personal branding. Dan itu diputuhkan. Di dalam dunia pekerjaan. Kok flexing pak? Flexing nanti kita anggap pak. Bener juga ya. Untuk para pelamar. Para mohon tidak flexing terlebih dahulu. Maksudnya. Di dunia pekerjaan. Oh ditahan flexingnya. Ya. Jadi. Tidak hanya itu. Konten creator juga bisa memberikan manfaat. Bagi. Kriteria sendiri. Dan juga bagi masyarakat. Untuk saya. Konten creator harus juga menginspirasi. Seluruh masyarakat yang. Menonton. Ya. Membarukan konten-konten tersebut. Berdampak memberi manfaat. Nah. Thank you banget. Sudah datang. Di acara hari ini. Di podcast hari ini. Di podcast episode kali ini. Pokoknya beda. Dan ini ada startup awal. Di Bang Jatim. Podcastnya jauh lebih. Seru. Karena. Saya sudah mendatangkan penonton-penonton bayaran. Tepat tangan buat penonton bayaran. Tarasannya punnya juga ada-adaan. Iya. Dua hari dihubungi. Kan ini bidungan. Iya. Bener. Ini kita semuanya serba. Baru. Baru. Ini juga. Baru dihubungi. Background baru. Baru gitu. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Bukan pertama lagi. Thank you buat semuanya yang udah nonton podcast episode kali ini. Dan terima kasih pada barang narasumbar udah hadir. Ada Risma. Ada Wisnu. Dan jangan lupa terus tonton podcast Bang Jatim di episode selanjutnya. Dan yang pasti dengan informasi yang jauh lebih seru dan jauh lebih keren. Saya Desmar Anatta. Sampai berjumpa di podcast episode selanjutnya. Salam Jatimers!